Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel semoga sampai saat ini bapak ibu rekan-rekan masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin baiklah bapak ibu rekan-rekan pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi informasi ya untuk kali ini kita akan coba untuk memberikan sedikit masukan pendapat ataupun gambaran kepada rekan-rekan yang saat ini sedang menunggu tunjangan insentif GBPNS ya bagi-bagi rekan-rekan yang menunggu dan sampai saat ini di akunnya masih tertera mohon maaf mungkin bisa disimak ya video kali ini kita lanjut langsung ke bapak ibu tapi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu barangkali ada yang baru menemukan channel ini tombol subscribe-nya masih merah silahkan di tekan bapak ibu tekan butang loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini like, komentar dan bagikan bapak ibu baiklah menurut pendapat saya ada dua jenis bapak ibu ada dua jenis kenapa di akun simpatika bagi bapak ibu yang belum mendapatkan masih mohon maaf ada dua jenis bapak ibu yang pertama karena memang belum dirilis ya belum saatnya karena nanti masih ada tahap 2 kita tahu bahwa di akun simpatika masing-masing ada update data masih ada update data terkait untuk percepatan tunjangan pencairan tunjangan insentif dan berdoa mudah-mudahan bapak ibu termasuk ke dalam bolongan yang pertama ya yang memang belum dan akan masuk tahap kedua tahap berikutnya bapak ibu amin kemudian yang kedua kenapa masih mohon maaf kalau menurut analisi saya adalah karena memang tahun ini tidak layak sesuai juknis yang ada ya bapak ibu sekalian ini harus benar-benar bersabar bagi yang masuk kategori kedua karena memang belum layak ya sesuai juknis yang ada karena memang ada sedikit perbedaan antara tahun 2021 dan tahun ini tahun kemarin dan tahun ini pada juknis ya pada kriterianya ya kita akan lihat juga bapak ibu juknis untuk di tahun ini dan kemarin kita bandingkan bapak ibu sebentar ya oke ini juknis tahun 2021 ya bapak ibu sementara nah ini tahun 2022 bapak ibu ya kita bandingkan bapak ibu tapi saya akan langsung saja ke kriteria ya ini 2021 dulu ya di kriteria kemarin tahun kemarin yang ingin saya garis bawah disini bapak ibu ini bapak ibu di poin nomor 7 ya piteria guru ERA dan madrasah penerima tunjian insentif sebagai berikut 1 aktif 2 belum lulus sertifikasi dan seterusnya saya yang ingin saya garis bawahnya adalah yang nomor 7 bapak ibu ini sering ada sedikit perbedaan kalimat tetapi itu sangat fundamental dan efeknya sangat besar juga bapak ibu ya di poin nomor 7 tahun lalu bunyinya memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di setmingkalnya ini tahun lalu bapak ibu kita lihat yang tahun ini ya ini yang tahun ini bapak ibu di kriteria masih nomornya sama ini nomor 7 memenuhi beban kerja linier minimal 6 jam tatap muka di setmingkalnya kita beningkan tahun kemarin memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di setmingkalnya dan yang ini memenuhi beban kerja linier minimal 6 jam tatap muka di setmingkalnya nah ini ada kata-kata penambahan linier ini yang sangat banyak juga efeknya bapak ibu bapak ibu guru kita yang kena ya barangkali yang kena akhirnya tidak bisa dicahitkan sesuai juknis ya sesuai juknis ini berarti misalkan bapak ibu belum verbal ijasa mengajarnya tidak sesuai dengan ijasahnya otomatis tidak layak sesuai juknis yang terbaru ini bapak ibu ya jadi ini sedikit memberikan gambaran saja untuk kita bahwa ada perbedaan antara di juknis tahun ini dan tahun kemarin ya ini menurut saya sangat fundamental ini sangat krusial ini untuk kata-kata linier satu kata dengan 6 buruh tapi ini sangat sangat berpengaruh ya terhadap layak atau tidak layaknya ya karena mungkin rekan-rekan banyak juga yang ijasahnya umum mengajar PAI yang ijasahnya PAI mengajar umum misalkan guru MTS MA ya dan begitu juga sebaliknya kalau MI mungkin bukan basicnya guru kelas tidak sesuai maka otomatis tidak layak bapak ibu ya guru RA juga demikian jadi ini menurut saya perbedaan yang perlu kita perhatikan ya jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mungkin dari bapak ibu guru yang menanyakan kenapa kemarin selalu cair kenapa tahun ini tidak mungkin kenapa tahun ini tidak cair padahal sudah mengabdi sekian puluh tahun ya tetapi tahun ini tidak cair mengapa ya ini karena juknisnya memang berbunyi linier ya walaupun sudah mengabdi lama mungkin puluhan tahun akan tetapi antara ijasah dengan yang diajarkan itu tidak sesuai dengan SKD dan pendisnya tidak linearitasnya tidak masuk walaupun hanya enam jam ya kalau sertifikasi 24 jam tapi untuk TF kunjungan insentifnya hanya enam jam tetapi kalau tidak momennya otomatis tidak bisa disahirkan ya bapak ibu jadi untuk saat ini bagi bapak ibu yang mungkin di akunnya masih mohon maaf ya masih mohon maaf bisa dianalisa sendiri ya bapak ibu bisa dianalisa sendiri bisa dilihat akunnya bapak ibu ya di depan juga bisa ini di info jadwal ya di jadwal mengajar bapak ibu silahkan di cek bapak ibu ya di jadwal mengajar di depan silahkan di cek ini disini ya mengajar mata pelajaran apa berapa jam coba cek dengan ijasa bapak ibu yang ada di simpatika ya yang terdaftar di simpatika pertanyaannya sudah di verbal belum ijasa nya kan begitu ya nah ini di verbal juga untuk supaya linier maka ijasa harus di verbal ya ini bisa di cek bapak ibu di akunnya masing-masing ya untuk linier silahkan cek menu verbal ijasa apakah ijasa nya apakah ijasa nya sudah di verbal atau belum ya silahkan untuk tutorial verbal ijasa bisa di cek di video saya juga bapak ibu ya di playlistnya ada untuk tutorial simpatikanya ya bagaimana tata cara untuk verbal ijasa atau bisa di klik silahkan saya bagikan juga di link di pocok kanan atas ya silahkan klik link di pocok kanan atas bapak ibu itu bagaimana tata cara untuk verbal ijasa ya bapak ibu tadi pertama bisa di cek di info mengajar bapak ibu ya untuk di simpatika itu terdaftar mengajar mapel apa sesuai apa tidak dengan ijasa bapak ibu ya kemudian bisa juga di cek identitas bapak ibu ya di biodata ya di biodata bapak ibu mohon maaf di fungsi ya di fungsi ya di fungsi bapak ibu ini di menu fungsi karir ya ini sebagai guru apa ya di sini tertulis sebagai pendidik mata pelajaran apa ini harus sesuai dengan ijazahnya bapak ibu ya harus tertulis di sini untuk mata-mata pelajaran identitas bapak ibu ya perlu di cek juga itu dan yang terakhir bapak ibu ini juga bisa membantu di analisa ya di analisa ini bisa membantu bapak ibu walaupun ini analisa ini saya sedekankan analisa ini adalah untuk guru sertifikasi ya bapak ibu sudah sertifikasi tapi jika belum bapak ibu cukup manfaatkan satu menu saja di sini ada satu menu validasinya di sini memenuhi minimum wajib 6 jam mengajari linier di satu mingkatnya ini kalau ini tidak makanya tadi di sana masih mohon maaf ya 6 jam linier ya kan kalau untuk sertifikasi kan 24 jam linier ini 6 jam linier dengan pendidikan S1 atau belum itu silakan di cek bapak ibu tapi jangan lihat yang bawah ya ini jangan lihat yang ini ini hanya untuk guru sertifikasi tapi bapak ibu yang insentif cukup bisa melihat pendidikan minimal ya kemudian wajib memenuhi 6 jam linier di saat mingkat ini kita kalau kita mengacu pada juknis yang ada ya bapak ibu oke bapak ibu Hai saya kira itu dulu ya bapak ibu ya untuk informasi kali ini mudah-mudahan bisa menjawab keresahan-keresahan kita dan doa saya apa yang saya sampaikan ini tidak benar ya apa yang saya sampaikan ini tidak benar jadi juknis masih seperti tahun lalu ya jadi bapak ibu rekan-rekan semua yang mungkin belum linier ya di jadwalnya disimpatikannya belum linier sesuai ijazah bisa menerimanya ya lo bapak ibu amin bapak ibu oke tapi mudah-mudahan ini lo yang yang memang belum segera ya dan yang memang tidak linier ya mudah-mudahan bisa untuk sabar ya ini pengalaman untuk kita semuanya bahwa memang kali satu kata linier itu sangat berpengaruh barangkali ada selama ini yang yang terpikirkan untuk linier itu hanya yang sertifikasi ya tapi untuk di juknis terbaru ini linier sudah diterapkan walaupun hanya 16 jam ya untuk insentif saya kira itu bapak ibu sering kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu bapak ibu tekan-buka loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini like komentar dan bagikan waktu terima kasih bagi bapak ibu rekan-rekan yang sudah subscribe ya saya doakan bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin terima kasih kita ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh